Kikil dengan cabai hijau yang berlimpah langsung kita sikat bareng nasi kecombrangnya ya Bebs Nampol enggak sih? Jujur guys, menurut aku, kikilnya ini benar-benar yang fresh banget Dia enggak keras, enggak liat Dan aku pikir dia pedas karena cabai hijau kan Enggak pedas ya Enggak pedas sama sekali, makan lagi guys Nyatu deh sama si nasi kecombrangnya Enggak pedas sama sekali loh, ini enak banget Olahan kikil dengan cabai hijau ini juara banget guys Rasanya tuh best kok best kok best Lembutnya kikil ini ketemu sama si nasi kecombrangnya yang khas pol banget Pokoknya yang masaknya pinter deh Ngejodohin semua nasi sama menu-menu yang ada Oh my best, makan kikil di uwek-wek gini emang langsung nonjok ke lambung Asik deh, enggak bohong Kalau makan kikil cabai hijau gini, jadi inget masa kecil pas lagi di rumah nih dimasakin sama emak Ampun deh bebs, ini sih keterlaluan enaknya Anwar BAB, ini nasi kecombrangnya itu bener-bener di dalam mulut itu masih berasa kecombrangnya loh Iya, jadi kayak ciri khas banget, abis makan ini langsung wangi mulutnya Eneng banget gue, nah ini ada lidah ya kan, lidah sapi nih, kita tambahin lidah sapi ya Ini lidahnya tuh bener-bener kayak berkah banget, banyak, belipah Cocok, cocok sama nasi kecombrangnya Iya kan, wangi kan? Enggak pedes sama sekali Paduin sama nasi kecombrang ya guys Duh, ini rasanya bener-bener jor-joran banget di mulut aku Kita uwek-wek biar rasanya tuh makin best Lidah cabai hijaunya enak banget, BAB Bumbunya juga cabai hijaunya meresap sampai ke dalam lidahnya yang dipotong kecil-kecil ini Anwar, di lidahnya itu ada rasa manis-manisnya Di ujung lidahnya ada manis-manisnya Bener, ini pasti lidahnya gak pernah ngomongin orang nih Iya, ketahuan ya Manis soalnya Terus kayak empuk gitu Bener Wok-wok lagi nih guys, lidah cabai hijaunya sama nasi kecombrangnya Jangan kasih kendor guys, biar kita habek terus Ini adalah definisi kenikmatan yang nampol sesungguhnya Nah ini ada lontong, menu kita selanjutnya Jadi guys kita mau kasih tau kenapa disini ada lontong Kita mau makan makanan yang spesial banget Bener, ada empal gentong Selanjutnya yang udah bikin ngiler saking membuncahnya Ada empal gentong yang banjir dengan kuah yang kentol banget Empal gentong emang udah paling solid makan pake lontong Gak usah banyak gaya deh Kita langsung aja buka aja nih lontongnya Dan ketemuin sama empal gentongnya Nah disini ada empal gentongnya guys, lihat ya Bumbunya tuh bener-bener yang ehh Tuh dagingnya tuh ehh Tuh guys tuh Wow Hmm Hmm Nah ini kan kuah ada-ada Kalo gue tuh suka banget sama yang namanya jeruk Supaya perut gue tuh gak buncin Nah kita tambahin jeruk Tuh Udah terus kita aduk-aduk Nah nih guys tuh Kalo ini tim yang langsung dicocok Kalo aku dipotong-potong Oh my guys Guys sumpah lontongnya pas banget ini mah dimakan sama empal gentongnya Kita potong kecil-kecil kayak gini ya Terus ditambah bubuk cabe biar makin pol serepol-repol Nah kalo gue makan lontong tuh gak suka yang digituin Gue tuh sukanya langsung hap Langsung dilolodin gitu Empal gentong ketemu sama lontong Gini nih bener-bener nampol bet Ditambahin daun bawangnya Apalagi gue ampun deh rasanya nendang Ini aku mau cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Demi apapun Uahnya santainya tuh bener-bener meleduh Ini enak banget sih Parah Lu harus pake daun bawang Supaya ada crunches-crunches rasanya Parah ini belum diampai penajaran sih udah enak banget Sedep Ini kurang lebih tuh rasanya kalo yang belum tau makan kalentong tuh kayak Wah kariknya nih Bener Nah ini ada Bubuk cabai Bubuk cabai Kita kasih julk nipis Iya kita kasih bubuk cabai Kita aduk Ini Iya Nah dia belum dibumbuin aja enak banget Enak parah Apa lu dicobain kayak begini Iya lu cobain deh Lalu lu cobain Iya Cobain ya guys Cobain ya Hmm Uw 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 Ini enak banget Coba Bener Ini pedasnya nge-heal Tempel sampe kubun-kubun guys Lontongnya juga enak ya Jadi masuk lontongnya bagus banget Dagingnya juga cakep banget Yang paling aku salut adalah Disini dagingnya itu dipotong secara beraturan Kotak-kotak daging semua Otaknya rata ya Ini ukur kayaknya sama dia Dan lagi-lagi gua bilang Nggak ada lemaknya Gua suka nih daging-daging kayak gini Purur daging Purur Gua ngomong apa Purur Makan lagi, makan lagi, makan lagi Pokoknya hajar jangan berhenti-berhenti guys Jangan kasi ampun Best banget empal gentongnya Berasa banget lempah-lempahnya Terus kuahnya yang medok banget Supaya makin sedep Taburin juga nih bawang goreng Aduh-duh-duh Ini yang namanya Keampunan rasa yang tiada tarak Wajib banget deh Beb Makan empal ini Seruput kuahnya aja membludak Sampai kelambung rasanya Wajib banget deh Beb Menu yang tadi Kenikmatannya tak lekang oleh waktu